Intro Ini Asrama Al-Ausat Masih asli Seperti sejak jaman dulu Kala Pondok yang sangat Tua, pondok tertua Mbak Yai, Ali Mahsum, Jogja Pondok disini Tokoh-tokoh Yai-kiai besar Jadi Beberapa Asrama Di Termas Ada satu asrama yang masih asli Sejak dulu tidak ada perubahan Yang bernama Asrama Al-Ausat Yang lainnya sudah ada Perubahan-perubahan seperti ini Ini masjidnya Ini Kamar khusus Kamar khusus Maksudnya Mbak Hamid Pasurwan Mbak Ali Maksudnya Mbak Ali Maksudnya Juga pernah disini Kamarnya Mbak Hamid Pasurwan Ini yang menempati sekarang Putrane Gusmano, sama satunya lagi cucu dari Mbak Hamid Dimiyati. Mbak Hamid Dimiyati, cucu Mbak Hamid Dimiyati, menempati sini sekarang. Kamar yang ditempati Mbak Ali Mahsum dulu, Pondok Pesantren Kerapyak Jogja, kamarnya ini, Pondok Tremas. Ini dulu kamar Mbak Kiyai Ali Mahsum, masih seperti dulu. Satu tempat ini kecil ditempati 10 orang. Satu tempat ini ditempati 10 orang. Kamar Mbak Kiyai Ali Mahsum zaman dulu. Kamar satu, ini tempat kamarnya Mbak Ali Mahsum dulu. Masih sama, belum ada perubahan. Satu tempat seperti ini dipakai untuk 10 orang. Memang penuh dengan perjuangan dan prihatin. Yang ngelmu itu nganggul aku. Dipertahankan aslinya. Terima kasih. 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 Terima kasih.